Fenomena Gerhana Matahari Hibrida di Indonesia hanya dapat menyaksikan Gerhana Matahari Total. Hal ini karena jarak bulan yang sedikit lebih dekat dengan bumi. Kepala Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau PRIN, Emmanuel Sumbing menyebut, Gerhana Matahari Hibrida 20 April besok akan berlangsung selama 3 jam 5 menit. Ada pun wilayah yang dapat mengamati Gerhana Matahari Total, antara lain Pulau Kisar di Maluku dengan Puncak Karhana pada pukul 13.23 waktu Indonesia Timur. Kemudian Pulau Maupora, Maluku dengan Puncak Karhana pukul 13.25 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Pulau Dambar, Maluku dengan Puncak Karhana pukul 13.28 waktu Indonesia Timur. Pulau Watubela, Maluku dengan Puncak Karhana pukul 13.40 waktu Indonesia Timur. Kepulauan Antalisa, Papua Parat dengan Puncak Karhana pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Kemudian Rande Pandai, Papua Parat dengan Puncak Karhana pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Roswar, Papua Parat dengan Puncak Karhana pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Pulau Dung, Papua Parat dengan Puncak Karhana pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Wai dan Serui, Papua dengan puncak kerhana pukul 13.00 lewat 55 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya adalah Pulau Biak, Papua dengan puncak kerhana pukul 13.00 lewat 57 waktu Indonesia Timur. Selain kerhana matahari hibrida, hampir seluruh kota besar di tanah air juga dapat menyaksikan kerhana matahari sebagian dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, 5 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh tidak akan menyaksikan kerhana matahari total maupun sebagian. Kelima kota tersebut adalah Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Pidi. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebahagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi. Lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada posisi masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Gerhana matahari sebahagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang. Karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan mengakibatkan kebutaan.